hai oke kembali ke channel di carvlog kali ini 2,5 juta MBTEC ganti jok ya di loto studio ini sebenarnya auto detailing cuma baru buka juga nih untuk joknya lagi diskon juga ya tadi kayak jok kulit MBTEC 2,5 juta dan ada diskon juga 10% ya sampai akhir April nih nih jok kulit patent kan promo 2,5 juta itu yang 2 baris MBTEC bahannya jadikan bahannya nih masih warna sebelumnya nih udah pernah dibersihin tapi tetep kalau warna terang gini cepet kotor ya nggak lama kotor lagi makanya nanti rona warnanya mau diubah ngikutin tema dashboardnya sebenarnya dashboardnya kalau dilihat ini dominan hitam ya atas hitam bawah hitam yang tengahnya aja yang warna beige setir juga udah dirubah nih jadi dominan hitam stitchingnya aja yang warna beige jadi nanti joknya juga kayak gini kulitnya dominan hitam dengan stitching-stitching warna beige dengan ornamen-ornamen ya ornamennya yang ada kayak model pipa-pipa warna beige stitchingnya juga warna beige cuma joknya full hitam dan yang tengah ini kombinasi motif fervorated kalau yang pinggir kiri kanan standar begitu juga door trim nah kalau door trim kan udah dominan hitam jadi kalau door trim ini nanti diganti yang warna beige juga kayak di dashboard cuma biar agak manis dikasih ornamen garis warna hitam ya tapi dominan warna dasarnya warna beige itu sih pengerjaan disini 2-3 hari nih tinggal mobil disini lagi proses support jok ini ya tadi ya jok kulit patent sambil giti ke dalam yuk oh iya kemarin waktu di videonya Datsun Go ada yang nanya ya kalau detailing itu termasuk kolong apa enggak sih nih kalau disini detailing termasuk kolong karena didalamnya ada mesin hidrolik nah ini mesin hidroliknya jadi semua dikerjain Fortuner juga abis detailing dia dikesin kolong-kolongnya semua pakai hidroliknya jadi ini diangkat nyuci juga di dalam sini Mas ya Iya Pak nyuci juga ngerjain semua di dalam sini ini Indoor ini baru mau diangkat hai 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 nah ini mesin hidroliknya unik ya jarang-jarang punya mesin hidrolik ini di dalam workshop nah untuk yang bahan karpet di belakang jok baris kedua ini tetap dipertahankan ya nanti dicopot dulu dipasang ulang ke joknya yang baru ini juga salah satu alasan kenapa redrim nih ini kemarin udah coba dibersihin nggak bisa hilang dia tetap ada kotorannya Hai dan karpet dasar juga sekalian diganti yang warna hitam ya ini kan warna abu-abu mau diganti sekarang fullback semuanya nanti biar senada dengan joknya jadi nanti warna warnanya begini dominan hitam ini juga salah satu alasan deproganti ya nih kawatnya sampai udah keluar-keluar gini nih bahaya banget nih tajem lagi kawatnya nih ya karetnya banyak yang nempel ini untuk bahannya kalau udah nonton expander vlog ya kan waktu itu pakai akuralizio ya ini yang menurut saya paling halus bagus nih teksturnya bener-bener kayak enak banget dipegang Hai cuma sayangnya akuralizio ini nggak ada yang motif perforated karena di karimun ini mau kombinasi sama motif perforated ya yang ini nih yang perforated yang bolong-bolong gini ini agak kotor nih bahannya dibersihin jadi balik lagi deh pakai bahan ini ya Vision ini Vision Bukati dulu saya pernah pakai di amres door trim ya versi awal kalau nonton vlognya juga bisa tahu ya ini kalau menurut saya sih lu udah lumayan halus tapi nggak sehalus punya akuralizio ya cuma akura ini nggak ngeluarin yang motif perforated jadi biar nggak campur-campur sekalian pakai keluaran vision vision ini Bugatti yang mirip teksturnya apa dan untuk yang motif perforatednya namanya Vision Gallardo ya ini menjadi kombinasi nih nanti yang ini Vision Gallardo yang motif perforated sama kombinasi sama Vision Bugatti yang teksturnya juga mirip kenapa sebenarnya sih lebih unggul ya dari jenis bahan karena ini microfiber yang lagi ngetrend saat ini cuma kalau adu-alusan saya tetap sukaan akuralizio sih dan nanti desainnya nah ini ada contohnya sih ya mirip-mirip kayak gini walaupun beda ya nanti yang tengahnya tuh perforated sama lining-liningnya ini dibikin kayak gini nih bikin kayak gini warna beige jadi dominannya nanti hitam ya karena kan interiornya setelah dilihat-lihat dashboard sama door trimnya apalagi setirnya sekarang udah di red trim dominan hitam ya stitchingnya yang warna beige nah udah kelar nih jadi yang di door trim ini kan udah dominan full black dia pakai bahan warna beige dan biar nggak terlalu polos beige aja dikasih ornamen garis warna hitam jadi senada kan sama di dashboard dia dominan warna black stripping tengahnya aja di sini yang warna beige jok juga gitu dipikin bikin dominan warna hitam ya karena sekarang udah dominan warna hitam nah nih gimana jadi tuh yang pinggirannya dipakai yang motif napa leather yang tengahnya nih motifnya perforated dengan jahitan warna beige dengan ornamen-ornamen warna beige termasuk yang di tepian ya dia pakai model-model warna beige kayak gini nih pakai bahannya Vision nah nih karena Vision punya motif perforated yang Gallardo yang kemarin belum menunjukkan katalognya ini katalognya Gallardo ini dia Vision Gallardo tuh ada motif perforated nah yang ini nih ada pilihan warnanya juga sih untuk perforatednya cuma ini pakai yang warna black ya terus kemarin kan di depan belet harganya kan MBTEC 2,5 juta sebenernya sih kalau kemahalan MBTEC ada juga loh yang dibawah 2,5 juta nih Vision yang McLaren dibawah 2,5 juta dan ini masih promo sampai akhir April diskon 10% ya Oh ya karpet dasar juga nih ada harganya karena ini karpet dasar juga diganti jadi full black double ya karpetnya sama karpet aslinya Karimon nih jadi lebih matching kan kemarin kan warnanya abu-abu sekarang udah full black karpet dasarnya nah ini karpet aslinya nah ini udah full black untuk jok belakang juga tentunya senada kayak di depan jadi nih suit back pocket tentunya tetep pada kiri-kanan nih ya liningnya tuh nyambung ke belakang nah ini yang jok baris kedua sama di belakang juga warna beige kulit dengan list warna hitam nah ini jok belakang senada kayak di depan gimana suit kan kita lihat lagi ya dari depan nah ini yang jok belakangnya oke sekian vlog kali ini terima kasih sudah menonton yaaah yaaah yaaah